Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda. Nah Tika, kira-kira ada berita apa aja di pagi hari ini? Iya, pihak yang berwenang menyebut sejumlah orang terjebak dalam gedung sempat merekam suasana mencekam saat itu. Gara-gara ada yang buang puntung rokok sembarangan, kapal penumpang sabuk Nusantara jurusan Surabaya Sumeneb terbakar. Kawasan tersebut diklaim merupakan milik pemerintah yang kini masuk dalam area pembangunan rumah sakit jantung. Kita beralih ke berita kriminal, pemirsa salah satu toko emas di ITC Serpong dirampok seorang pria bersenjata api. Kejadiannya pas waktu sholat Jumat, saat kondisi pertokohan lagi seperti pegawai minimarket. Namun karena ditodong pistol, keduanya membiarkan si pelaku kabur. Iya, baik pemirsa kita... Iya, baik pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Iya, dan ini kalau perampoknya sebenarnya serem banget ya, Indri. Oh iya, betul sekali tiga ya. Jadi ini dua-duanya pemirsa juga beritanya masih terkait dengan peradongan pistol. Tapi karena masalah teknis, mohon maaf kami belum bisa menayangkan. Nah jadi tentunya ini merupakan sebuah hal yang kejadian luar biasa. Bahwa di hari Jumat kemarin ada dua kejadian yang sama-sama aksi pencurian maupun juga perampokannya ini menggunakan pistol dua-duanya. Iya, tapi sayang sekali MC ini salah satunya padahal sedang hamil loh MC. Nah itu, jadi kita belum bisa lihat beritanya Bumirsa, tapi kalau misalkan berbicara... Iya, ini padahal ada CCTV loh MC. Memangnya tidak terlihat terlebih dahulu ya, biasanya kan kalau mau mencuri sesuatu di situasi di sekitar. Nah betul, tadi kita juga belum bisa melihat CCTV yang ada di toko ya, karena masih terkait dengan penyelidikan. Jadi yang tadi bisa kita lihat di high, kayak gitu. Nah kalau misalkan Tika sendiri punya pengalaman mungkin terkait dengan masalah pencurian atau perampokan, pernah lihat berita di mana atau mungkin... Kalau Kak Tika, untungnya tidak pernah ya MC rumah benar-benar itu tertangkap kamera CCTV-nya juga. Ini untungnya dan untungnya langsung cepat, langsung tertangkap loh oleh polisi loh. Baik, itu kira-kira pencurian apa Tika? Ini seluruh isi rumah, barang berharga, berangkas itu juga habis. Maksudnya kan berangkas itu kan berat sekali ya. Luar biasa. Nah ini juga mungkin bisa menjadi sebuah kewaspadan ya untuk para pemirsa di rumah bahwa... ...yang namanya pencurian di era sekarang tuh kayaknya kalau misalkan nggak canggih, nekat-nekat ya. Iya. Nah, nekat-nekat, risikonya besar. Tapi kalau pun pasrah juga kita kehilangan juga gitu. Iya, tapi daripada nyawa MZ mending dipasrahkan saja nanti diganti oleh Tuhan rasanya. Betul. Nah, tapi juga akan melihat berita soal yang itu tadi ya. Yang pegawai minimarket yang menggagalkan pencurian tapi akhirnya di relakan juga. Karena memang ya mau tidak mau kan daripada nyawa yang hilang ya. Psiko MZ. Tapi sebenarnya pelaku kriminal itu bisa melakukan dan juga bisa memiliki kesempatan... ...karena sebelumnya, sudah jauh sebelumnya ini sudah memantau situasi dan kondisinya loh MZ biasanya. Betul, betul. Baik. Dan Pak Pirsa, karena masalah teknis nanti tentunya kita akan beralih untuk ke berita selanjutnya. Dan juga Tika, ini juga beritanya masih terkait dengan berita krim. Namun mirisnya, hasil uji laboratorium rumah sakit korban dinyatakan positif mengidap HIV. Iya, pelaku hampir berhasil diringkus oleh salah satu pegawai minimarket. Namun, karena ditodong oleh pistol, keduanya membiarkan si pelaku kabur. Keluarga menyebut sebelum pergi, MAH sempat ditelepon oleh seseorang agar mengambil ponselnya di kantor polisi. Akibat perbuatannya, pelaku langsung diringkus aparat Polres Ngawi, Jawa Timur. Berikut liputannya. Nah, MZ. Sedangkan di Pekanbaru, Riau, ada kakek yang mencuri di minimarket sambil membawa cucunya. Eh, gimana kakek maling jadi korban maling? Gimana tuh MZ? Maksudnya, pemirsa mobil yang ditumpangi Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Mobil Menteri dan beberapa mobil pejabat lainnya mengalami kerusakan. Iya, seperti di Bandung, kericuhan terjadi setelah masa berusaha menjebol gerbang DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira seperti apa respon Presiden Jokowi? Apakah bersedia menjadi cawapres dalam pilpres mendatang ini? Kita bergabung, kita kembali sajikan kilas berita yang sudah tersaji tadi. Iya, mulai dari gedung pencakar langit di Lalap, Sijago Merah, hingga perampokan toko emas dalam mal. Ini dia selengkapnya. Iya, Jodhar berharap polisi segera memanggil Christopher Stephanus Budianto yang diduga telah menipu dan menjual mobilnya. Iya, ada juga Nagita Slavina yang menertawakan Raffi Ahmad saat berlenggak-lenggok di New York Fashion Week. Selengkapnya berikut kilas seleb pagi ini. Iya, baik kita beralih ke informasi selanjutnya. Tapi sebenarnya saya ingin cepat bahas juga bahwa yang barusan yang lucu banget sepertinya. Nagita Slavina menertawakan Raffi Ahmad yang kalau tikalnya seperti apa sih emang jalannya kayak gitu ya? Mungkin karena lebih ke suami istri kan ya, gak biasa melihat seorang Raffi Ahmad yang berlenggak-lenggok. Biasanya kan menjadi host atau MC juga. Iya, biasanya kan kalau di rumah supel, ya kan rame, cerewet, tiba-tiba jadi model, diem dengan gaya jalan seperti itu ya. Jadi elegan gitu loh, MC. Tapi emang ngeliatin juga kayaknya kita juga lucu ya, bukan cuma Nagita yang tertawa melihat Raffi Ahmad berlenggak-lenggok di Catwalk. Kalian sepertinya jarang sekali melihat seperti itu, Tika. Mungkin baru kali ini kali ya. Kalau Kartika sih lebih menertawakan Nagita Slavina yang tertawa. Ngakas banget kayaknya. Nah dari kegiatan ini diharapkan para pelajar menyayangi dan melestarikan reptil dan mereka tidak takut lagi pada binatang reptil. Ada beruang bolak-balik masuk minimarket. Nah kira-kira apa yang diincar ya? Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Merah Putih Peristiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Gara-gara telat bayar utang sebesar 1,3 juta rupiah rumah warga di Garut, Jawa Barat, dirobohkan renternin. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas nasional pagi ini. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus dikebut jelang pelaksanaan KTT G20 pada Oktober 2022. Tapi MZ ini beruangnya bolak-balik emang mau ngambil apa sih? Nah ini rupanya ternyata ada yang khusus diincar si beruang. Kira-kira apa ya? Ini dia pemirsa videonya. Aduh MZ, beruang tuh kalau lagi gak marah-marah gemes ya? Gemes ya, kayak panda gitu ya modanya ya. Ya tapi kalau udah galak repot nih, karena kalau misalnya dikejar kan itu cakarnya kan gede-gede lagi. Kan itu bisa banyak yang tewas kalau misalkan karena beruang. Tapi kalau misalkan, kira-kira tadi mengambil ikan. Karena kan beruang tuh kan sukanya ternyata permen ya. Ternyata permen loh. Ini masih bocah kayaknya beruangnya. Iya, oke baiklah MZ dan juga pemirsa. Usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa Pagi ini. Saya Kartika Beliana. Iya, saya MZ, Arnie Binata, bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit urduri, sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.